Nah memang kalau mungkin kalau saya lihat itu di Citra ya itu kan masih berupa laut ya Masih berupa laut tapi mungkin disitu infonya sudah ada HGB yang tertentu Nah mungkin memang informasinya terbatas ya Pak Cuma saya bayangkan mungkin nanti di bidang-bidang tanah ini yang sudah diterbitkan hak atas tanah Itu akan ya kan apa akan lepon reklamasi begitu Akan lepon reklamasi Pemohon tanah ini mungkin jadi Mungkin artinya itu dari bidang tanah yang masih kosong ini namun sudah apa Terdiri hak atas tanahnya akan dilakukan semacam izin reklamasi untuk kegiatan perusahaan Perluan mungkin pemukiman ya Nah itu yang saya ketahui juga itu KKPRnya sudah terbit Pak Jadi KKPR itu kesuai kegiatan pemanfaatan ruang itu memang sudah sesuai sudah diizinkan Jadi kan untuk mengerjirkan KKPR itu kan ada beberapa aturan yang harus dipenuhi ya Seperti izin lingkungan Kemudian apakah sesuai dengan tata ruangnya seperti itu Jadi KKPRnya juga sudah terbit Jadi kegiatan perusahaan itu dibolehkan seperti itu Pertanyaan saya Dan ibu tadi sampaikan bahwa ini ada pemohon Ada yang memohon untuk dilakukan reklamasi Seperti itu ya Kemungkinan Boleh kemungkinan kita harus pasti Kalau misalnya memang itu ada pergub atau perda Berarti kan ada yang memohon Tadi juga ibu sampaikan kemungkinan ada pemohon Oke lah kita akui dulu pemohonnya Kemungkinan ada pemohon Lalu mengapa atas nama warga Ini warga semua ibu Itu satu Yang kedua Apakah boleh reklamasi itu izinnya hanya pergub Perda Ya kan Apakah cukup dengan pergub Ini berbicara mengenai wilayah Wilayah itu gak bisa hanya pergub atau perda Itu harus presiden ibu Gak cukup dengan perda Bagaimana dengan reklamasi yang Jakarta Kan presiden Keputusan presiden Karena ini terkait dengan wilayah negara Kalau misalnya pergub Kalau pergubnya yang beli ternyata Perusahaan asing atau mana Dia mengklaim bahwa ini tidak ada Payung hukum negara Dia bisa memisahkan diri Jadi kita belum mendapatkan data yang utuh dan valid Dan juga secara umum Jadi hanya sekat Kami hanya bisa menjauh secara umum Ya Yang jelas kalau sertifikat itu dianggap Tidak memenuhi persyaratan Bisa digugah Umumnya gitu Jadi Persyaratan apa Sertifikat itu Bisa dibatalkan Kalau memenuhi Apa namanya Kerti-kerti Ya Salah satunya adalah Kacat-kacatannya Teras Gak ada kemasungan Dan sebagainya Yang penting ada koordinat Ketika koordinat Koordinat-koordinat Lalu jadi poligon Maka ini bisa terhitung Itu teknisnya Kalau dicara Bisa ya Jadi media di bawahnya itu Mau laut Mau apapun Bisa gitu ya Selama ada koordinat Pasti terhitung Terhitung Oke Nah kalau misalnya Sertifikat itu Hak guna bangunan Medianya Gak apa-apa Laut gitu Apa gimana Nah itu Saya gak tau Antiteknis Nah itu ya Tapi yang jelas Kalau dia sudah Keluar sekitikat Mestinya semua prosedur Terserah Ternyata sudah terpenuhi Sudah terpenuhi Makanya Kita disini Kita sharing Kita diskusi Dengan Apa yang Pengen-pingen Bapak tanyakan Kemudian apa yang Bisa kita sampaikan Seperti itu tadi Mengenai Rencana tata ruangnya Memang sesuai Tetapi kan Tetapi kan Masih harus ditindaklanjuti Ketika Ketika di dalam Akadeng Masih Mengenai akses publiknya Artinya kan semua Terlibat Ini Nasrullah Orangnya ada di depan Ya Nasrullah ini baru berumur 18 Atau sampai 20 tahun Ya Orang tuanya masih ada Dia gak punya tanah Gak punya apa Kenapa ada surat keterangan waris HGB Udah jadi HGB Dari mana uangnya Bagian dari SBBT Kapan dia belinya Kok ada surat keterangan waris Orang tuanya ada Waris dari mana Terima kasih telah menonton! 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 ini kalau yang ada teknis yang menyusul ya menyesuaikan saya buka ya izin Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang ini adalah teman-teman dari aliansi masyarakat anti kezoliman terkait permasalahan pesisir utara kemudian pangerang surganya mafia tanah lengkap terlibat tanda tanya tanda tanya tapi izin saya verifikasi sebelumnya kami tidak terkait dengan pengkap mungkin atau perspektif waktu perwakilan dari Bapak Bapak silahkan ya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenankan kami ini dari yang tadi disebut amat ya sebetulnya ini kan wadah aja isinya adalah warga warga ini warga Alarjiban Kampung Alarjiban Desa Kohot saya ini diberikan kuasa jadi saya penamping hukum penasehat hukum oleh warga di Kampung Alarjiban itu ya nah maaf dengan Pak Sewa saya Henry ya permasalahan yang di desa Kohot ini adalah ada beberapa persoalan kami datang ke ATR BPN ini ya pastinya yang sesuai dengan urusan BPN kan seperti itu ya sebelumnya kami sudah mengadukan ini ke Pemda Kabupaten tapi sama halnya seperti sekarang ini di depan kami ada para pimpinan jajarannya dan dipimpin oleh sekda waktu itu tapi tidak membahas substansi persoalan ini ketika kami follow up hanya menyampaikan bahwa ini akan berlangsung lama dua sampai tiga bulan setelah itu kami akan lempar ke apa itu APH ya kalau begitu ngapain kami ke sana mendingan langsung kami ke APH kan begitu akhirnya kami melakukan pelaporan juga akhirnya ya Nah apa yang yang menjadi permasalahan di Kohot terkait dengan tanah adalah seperti yang sudah mungkin sudah dibaca juga ya itu ada dugaan pemalsuan awalnya memang pemalsuan surat ya dasar pembuatan SPPT dasar pembuatan SPPT lalu diproses menjadi sertifikat bisa saya tunjukkan adalah seperti ini bentuknya nah inilah yang pertama dibuat oleh para oknumnya ini mengatasnamakan warga kebanyakan perangkat desa atau keluarganya ya ada beberapa orang dan ini listnya list ini list daftar penerima gitu ya ini semuanya ada dan ini yang kami temukan di sentuh tanahku ya inilah bentuknya pak satu kotak ini di sudah di kotak-kotakan sesuai dengan SPPT tadi nah satu yang sudah jadi dan ini adalah warga tidak tidak tahu menau dijadikan surat ini sudah menjadi SAGB atas nama Nasrullah hak guna bangunan gitu ya kami yang lainnya kami belum tahu apakah masih proses atau sudah ada juga yang lainnya nah bagaimana ini bisa jadi warna kuning dan hijau padahal kenyataannya adalah ini masih laut gitu ya ini masih laut masih bentuknya seperti ini Bapak Ibu inilah masih bentuk kenyataannya di lapangan adalah masih seperti ini nah ini bagaimana bisa terjadi sertifikat muncul gitu SHGB atas nama perorangan nah ini yang menjadi resah warga adalah akses nelayan yang nggak bisa masuk dan keluar ke laut untuk untuk mencari ikannya ini menjadi resah bagaimana ini bisa kami harus lewat mana nelayan ini nah seperti itu nah kemudian luasan dari tanah ini kurang lebih 650 hektare kurang lebih 1,5 km dari garis pantai dan panjangnya disini 4 sampai 4,5 km ini ada di ujung muara Cisadane jadi ya kami baru hanya menduga bahwa SK atau apalah surat apa yang dari pemdanya berbentuk apa mungkin dari irigasi atau kelautan kami belum tahu gitu ya ah sementara itu dulu yang kami sampaikan Bapak mengodi kira-kira penjelasannya seperti apa apa yang harus kami lakukan dan seperti apa itu silahkan ada tambahan sementara itu dulu oke sementara itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya perkenalkan saya Astrid Kak Subdit di penataan oleh pesisir Pupulau Kecil Perbataan Selanjutnya Tentu ADN mungkin untuk keterangan dari saya menyoroti terkait dengan penataannya ya maksudnya bukan terkait haknya ya mungkin nanti dari teman-teman terkait haknya dari yang saya ketahui itu sebenarnya lokasi ini sudah tercakup atau termot dalam RTRW-nya ya Pak ya RTRW, Rencana Tata Ruang Nilayah Perda Perda Benul Banten ya Pak ya di Benul Banten tahun 2023 jadi di lokasi tersebut apa memang sesuai dengan RTRW-nya itu adalah untuk pemukiman pemukiman untuk komersialisasi lah nah jadi jika menuju pada RTRW itu memang secara aturan itu telah sesuai karena ya seperti Bapak tahu kan untuk merebitkan suatu peraturan perda ya itu kan banyak juga yang kita libatkan seluruh stakeholders kan kepentingan di sana termasuk juga dari Kementerian Pembangunan Tekanan atau Dinas Pembangunan Tekanan ya di Kementerian Pembangunan Tekanan itu juga mereka mempunyai produk RZWP3K Rencana zonasi wilayah pesisir ya Pak ya itu pun sudah sekarang terintegrasi ke RTRW jadi intinya sudah mendapatkan ini saya lihat sudah melakukan persetujuan dari stakeholders yang terkait di di Banten begitu ya Pak ya jadi untuk apa namanya pemanfaatan apa namanya sebagai pemukiman ini itu untuk jika menuju ke RTRW itu sudah mulai aturan nah memang kalau mungkin kalau saya lihat itu di Citra ya itu kan masih berupa laut ya masih berupa laut tapi mungkin disitu infonya sudah ada HGB yang terdiri nah mungkin memang informasi saya terbatas ya Pak cuma saya membayangkan mungkin nanti di bidang-bidang tanah ini yang sudah diterbitkan hak atas tanah itu akan apa akan dilakukan reklamasi begitu akan dilakukan reklamasi di pemohon tanah ini jadi mungkin ini artinya itu dari bidang tanah yang masih kosong ini namun sudah apa terbit hak atas tanahnya akan dilakukan semacam izin reklamasi untuk kegiatan perusahaan perumahan mungkin pemukiman ya nah itu yang saya ketahui juga itu KKPRnya sudah terbit Pak jadi KKPR itu kesuai kegiatan pemanfaatan ruang itu memang sudah sesuai sudah diizinkan jadi kan untuk menerbitkan KKPR itu kan ada beberapa aturan yang harus dipenuhi ya seperti izin lingkungan kemudian apakah sesuai dengan tata ruangnya seperti itu jadi KKPRnya juga sudah terbit jadi kegiatan perusahaan itu dibolehkan seperti itu kegiatan perusahaannya berupa pemukiman atau seperti mungkin rencana pemukiman rencana pemukiman seperti itu Pak dari yang saya ketahui oke nah terkait dengan tadi Bapak sampaikan ini keindikasi atau akses untuk publik utamanya nelayan ya Pak ya nelayan itu sebenarnya kami pun memahami itu pasti Pak gak hanya di Banten tapi juga di seluruh tempat lain di Indonesia mungkin untuk yang apa namanya kegiatan usaha baik itu misalkan resource segala macam ya banyak yang menutup akses publik gitu makanya dalam kebijakan kami di penatagunaan tanah itu ada namanya kebijakan penatagunaan tanah untuk di kawasan lindung lah di kawasan tertentu yang memang apa namanya daerah peralihan antara daerah tanah dan lautan itu sudah kami apa namanya sudah ada kebijakannya dari dari sekjen ya dengan hati itu bahwa semua kegiatan usaha itu sebenarnya tidak boleh menutup akses publik dan itu apa-apa saja poinnya itu sudah ada ketentuannya jadi nah untuk memang terkait dengan akses publik ini dan tentunya kita kan akan diadakan apa ya semacam evaluasi atau namanya penertiban sesuai penerbangan ruang itu ada di di jen pengendalian jadi terkait dengan evaluasi penertibannya bagaimana dan kita harus maksudkan itu tidak untuk akses publik semayan karena itu nanti kita juga ada aturannya sendiri oke mungkin sementara itu yang kami sampai oke baik terima kasih Bu Astrid eh menarik ya kalau misalnya dibilang sudah ada RTRW dan payung hukumnya berarti pergub perda ya perda 1 2023 baik eh pertanyaan saya apa dan ibu tahu ibu tadi sampaikan bahwa ini ada pemohon ya ada yang memohon untuk dilakukan reklamasi seperti itu ya kemungkinan ya boleh kemungkinan kita harus pasti ya kalau misalnya memang itu ada pergub atau perda ya berarti kan ada yang memohon kan begitu tadi juga ibu sampaikan kemungkinan ada pemohon oke lah kita akui dulu pemohonnya kemungkinan ada pemohon lalu mengapa atas nama warga ini warga semua itu satu yang kedua apakah boleh reklamasi itu izinnya hanya pergub perda ya kan apakah cukup dengan pergub ini berbicara mengenai wilayah wilayah itu nggak bisa hanya pergub hanya perda itu harus presiden nggak cukup dengan perda bagaimana dengan reklamasi yang Jakarta kan presiden keputusan presiden karena ini terkait dengan wilayah negara kalau misalnya pergub kalau pergubnya yang beli ternyata perusahaan asing atau mana dia mengklaim bahwa ini tidak ada payung hukum negara dia bisa memisahkan diri nah makanya kalau reklamasi itu tidak bisa dengan perda nggak bisa itu ya nah harus ada peraturan presidennya yang mana tuh peraturan presidennya kan begitu oh kira-kira gimana ibu dari awal saya sampai tadi kan informasi saya juga tebak dan juga lokasinya kan di Kabupaten Tanggerang ya pak ya bagaimana itu riwayat tanahnya misalkan itu dimulakan oleh masyarakat cuma mungkin sudah di pemohonnya siapa juga saya tidak tahu karena saya hanya menduga jika memang ada bidang tanah yang terpetakan hak kata tanah ya pastilah akan dibangun sesuatu disitu seperti itu nah untuk reklamasi tadi tentunya memang tidak cukup tidak cukup harus ada bikin reklamasi kalau-kalau itu memang reklamasi dan saya kan posisi tidak tahu ya pak itu akan buruk atau gimana berarti ibu menyampaikan semuanya adalah ya tadi yang ibu sampaikan semuanya terbatas berarti tidak dikuasai ini lihat apanya yang enggak jelas semua perdanya ibu enggak ya oke lah perda tapi ibu juga menyampaikan iya nggak cukup dengan perda dan pemohon bicara mas pemohon ini bukan satu orang bukan PT kok yang memohon warga diatas nama kan gitu pak nah coba mau silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak-bapak dari aliansi masyarakat anti kozuliman amat ya perkenalkan saya bapak saya dari PHPT pak pendapatan anak pendapatan anak dan pendapatan anak mungkin izin menambahkan ibu gitu jadi pada intinya pak yang bapak sampaikan tadi ada tiga masalah utama ya pak ya yang saya coba sampaikan adanya indikasi pemangsuhan di dalam proses pembuatan SPPT ya informasi terakhirnya seperti apa ini pak ya indikasi pemangsuhannya pelaporan atau seperti apa ya jadi gini pak ini nasrullah orangnya ada di depan ya nasrullah ini baru berumur 18 atau sampai 20 tahun ya orang tuanya masih ada dia nggak punya tanah nggak punya apa kenapa ada surat keterangan waris oke HGB lagi udah jadi HGB dari mana uangnya bagian dari SPPT kapan dia belinya kapan dia belinya kok ada surat keterangan waris orang tuanya ada waris dari mana oke pak terima kasih pak oke selanjutnya dari indikasi tersebut terbit SHGB yang dimana fisik di lapangannya juga berubah lalu kemudian yang ketiga mengenai akses publik ya akses nelayan kemudian dari dari beberapa masalah ini kan eh kita di kementerian pak kementerian kewenangannya kewenangan pusat kita mencoba dengan sedikit penjelasan dari bapak ibu kan kita tidak tahu ini kondisi di lapangan seperti apa artinya bapak sampaikan pemohonnya warja kemudian ada indikasi perusahaan atau seperti apa karena kita di sini yang memprosesnya adalah kantor pertanahan makanya kita di sini kita sharing pak kita diskusi dengan apa yang ingin ingin bapak tanyakan kemudian apa yang bisa kita sampaikan seperti ibu tadi mengenai rencana tata ruangnya memang sesuai tetapi kan masih harus ditindaklanjuti ketika ketika di dalam akan reklamasi mengenai akses publiknya artinya kan semua terlibat gitu kalau kita secara substansinya mengenai apa yang terjadi prosesnya seperti apa kita tidak tahu makanya bapak menjelaskan ke kami seperti itu mungkin mungkin dari dari keterangan apa gitu yang ingin didapat dari kami karena nantinya kami mungkin menyarankan bapak untuk secara tertulis pak jadi kita juga bisa konfirmasi kepada pertanahan atau kandil ya bapak rombongan belum pernah bersurat secara tertulis di sini belum yang kedua sudah kena kekanta di audiensi sama sekta waktu kemarin ada ada pertanahannya ada ada perwakilannya oke 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 silahkan itu ada dari tata ruang ya ini belum ya pak sudah intinya kita menyampaikan seperti itu pak jadi kita diskusi saja pak diskusi artinya ada informasi apa di lapangan ya coba disampaikan kita juga apa yang kita ketahui kita sampai ya ya jadi posisi kalau boleh saya simpulkan posisi ATR BPN adalah ada permohonan mengenai tata ruang dan sudah disetujui kan seperti itu ya nah eh persetujuan tata ruang bahwa ini akan dilakukan akan digunakan untuk pemukiman kan seperti itu ya betul nggak tadi yang kita bahas sudah dengar semua ya ini akan dijadikan pemukiman nah eh yang berikutnya adalah ada pergub ya ada pergub bahwa ini memang akan digunakan untuk pemukiman tapi satu sisi kita sudah sepakat bahwa jika ini dijadikan reklamasi tidak cukup dengan pergub bukan begitu bukan begitu pak ya nah sementara ini adalah laut jadi masyarakat ini akan hidup di laut terapung atau ini akan jadi daratan coba tadi ibu bilang bahwa iya ini secara RT RW akan menjadi pemukiman fisik laut pergub iya ini pemukiman kalau reklamasi ini harus negara kan begitu nah kalau misalnya tidak ada ketentuan dari negara bahwa ini memang bener reklamasi jadi warga ini akan tinggal terapung bagaimana mungkin kalau kemarin obriensi dengan kantah ada di hadir kantah kantah disitu kantah disitu satu satu orang dan menyampaikan bahwa saya baru disini saya belum tahu apa-apa yang jadi kembali kepada pokok permasalahan itu kemungkinan bukan suatu hal yang faktual kita berdasarkan faktual yang baru sampaikan keberatan terkait dengan penerbitan sertifikat dan juga ada indikasi indikasi pemasuhan senang suruh tadi ya sebagainya kalau kami dari kementerian memang sifatnya kan membuat kebijakan memang kalau memang bawa jawab resmi tapi secara umum ingin saya sampaikan dalam perdasati 2003 RTRW Provinsi Banten memang itu dialokasi untuk pemukiman RTRW itu 2003 sampai 20 tahun ke depan itu memang akan dialokasikan sebagai tawasan permukiman kalau saya cek di Gistaru online Bapak bisa juga cek juga jadi kan itu Bapak ngeliatnya di bumi RTR ya Bapak juga kalau mau mengeriksa juga tentang tata ruang bisa juga di Gistaru di situ memang alokasi ruangnya sebagai pemukiman itu satu yang kedua itu yang kedua adalah terkait dengan bagaimana sertifikat ini dan sebagainya kan sertifikat ini konsesif secara ini sederhana gini kalau memang itu ada indikasi kesalahan ataupun sebagainya ya Bapak tinggal sampai 7 bugat ke BPN atau KPH ya ini karena kan sertifikat itu kan produk hukum produk hukum itu hanya bisa dilatakan oleh sang hakim atau jadi misalnya Bapak beralwiansi pun nggak bisa menyelesaikan masalah juga dimana kan ini kita akan menjadi catatan kita juga lalu kita kan karena ini sifatnya tadi kan kami juga baru dikasih tahu sepuluhannya jadi kita belum mendapatkan data yang utuh dan valid dan juga secara umum jadi hanya kami hanya bisa menjawab secara umum ya yang jelas kalau sertifikat itu dianggap tidak memenuhi persyaratan ya bisa digugah gitu umumnya gitu jadi pasaran apa sertifikat itu bisa dibatalkan kalau memenuhi apa namanya kriteria salah satunya adalah cacat administrasi ada pemasuhan dan sebagainya itu Pak itu mungkin ketatangan dari Haya jadi terkait dengan kalau dikatakan dengan faktor uang tadi memang di Gistaru udah disebutkan itu sebagai alokasnya untuk pemukiman ya nah iya saya tidak tidak keberatan dengan yang tadi Bapak sampaikan gitu ya ya dan kapasitas BPN memang hanya hit and run dengan tadi itu oh iya ini tata ruang oke clear kan seperti itu lengkap atau tidaknya dokumen kan selesai disitu Pak ya jadilah itu sertifikat kan begitu ya Pak ya setuju ya ini sudah menjadi tata ruang ya kan bahwa ini memang ya udah ada tata ruang udah ada bla 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 gitu kan ya nah apa bentuk evaluasi pertanyaan saya apa bentuk evaluasi bahwa ini BPN gitu ya ini bahwa ini kan masih tanah eh masih laut apa kira-kira dasarnya ini jadi sertifikat itu apakah hanya pergub tadi yang bahwa memang ini untuk pemukiman apa gimana ya ya jadi ini tentang persyaratan jadi kan di dalam sentuh tanahku juga ada tuh tentang kriteria dan juga persyaratan pendaftaran itu berlaku berkumen semua pun bisa hak milik HGB dan sebagainya itu pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi nah lalu ketika dia keluar sertifikat kan itu jadi produk hukum ya nah itu kan berarti ditanyakan juga kepada yang mengeluarkan sertifikat gitu kan kalau memang dianggap itu ada kesalahan ya itu bisa digugat digugat oh ini salah nih orangnya nggak ada atau tadi Bapak mempertanyakan ya pada pihak dia memang Bapak merasa dirubikan ataupun ini bermasalah ya bisa digugat karena kan ini kan perdata juga ya bisa secara perdata juga lalu jika ada temuan pidana juga bisa dipidanakan pemasuhan dan sebagainya tapi itu jadi kalau ditanya bagaimana prosesnya ada persyaratan jadi nggak mungkin sekonyang-konyang misalnya BPN langsung luar sertifikat pasti ada persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi lalu sudah dikonfirmasi jika memang seandainya di ujungnya itu ternyata kayaknya ada di tengah-tengahnya ini bermasalah iya Pak betul maksud saya iya oke kita bicara administrasi nih Pak Bagaimana cara ngukur tanah ini kalau Bapak bicara tentang teknik pengukuran sekarang teknologi sudah canggih ya artinya jadi jadi pakai sampan ke tengah laut gitu ya apa gimana kira-kira dengan teknologi yang ada kita bisa juga pakai drone pakai drone atau total station ini teknis ya jadi kalau nggak jadi bukan seperti kita manual ngukur pakai drone ya tapi dengan teknologi yang ada kan sebenarnya yang penting ada koordinat ketika koordinat-koordinat lalu jadi poligon makanya bisa terhitung itu teknisnya ya kalau bicara dengan ukurnya bisa juga dengan teknologi itu bisa juga jadi media di bawahnya itu mau laut mau apapun bisa gitu ya iya selama ada koordinat pasti terhitung terhitung oke nah kalau misalnya sertifikat itu hak guna bangunan medianya nggak apa-apa laut gitu apa gimana nah itu saya nggak tahu anti teknis nah itu ya tapi yang jelas kalau dia sudah keluar sertifikat mestinya semua prosedur persyaratannya sudah sudah terpenuhi harusnya ya makanya ketika nanti dilihat pohon ini kok aneh dia bisa digugat karena produk PPN kan juga produk hukum bisa digugat ini bukan masalah kita menggugat atau apa Pak tapi lebih pada apa ya jadi ini ceritanya itu Pak ya tanah timbulnya memang ada tanah timbulnya ada cuman hanya segelintir aja hanya beberapa meter aja tapi kenapa jadi luas gitu satu yang kedua dasar pergub gitu ya ya berarti ya berarti ini yang yang tadi dasar hukum perda 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 berarti ada pemohon juga ya pasti Pak pasti ada pemohon ya ada pemohon pasti ya nah baik kalau misalnya pasti ada pemohon berarti ada yang pemesan pemohon pemohon untuk perda pemohon untuk perda pemohon untuk perda untuk untuk perda betul oh iya enggak Pak kalau perda itu gak ada pemohon perda itu produk DPRD itu kan disitu ada prosesnya panjang nah makanya tadi kan kita kalau bicara tentang subjek dan objek oke sekarang gini Pak sekarang gini Pak alerjiban desa Kohon gitu ya kalau misalnya tidak ada yang memesan bahwa ini akan direklamasi oke kalau tidak ada pemesan kalau tidak ada yang diperdanya kalau ini tidak ada yang memesan kenapa yang ini warga alerjiban desa Kohon dan sebagainya direlokasi atau dibebaskan pemukiman siapa jadinya nah nah justru itu justru itu Pak saya bukan masalah ini mau bagaimana yang tadi teknis gitu Pak ini ini problem caranya pun salah ini nama orang semua nama warga semua gitu loh Pak itu yang jadi problem bukan masalah teknis bagaimana jadi sertifikat bukan masalah itunya tapi kalau misalnya ini ada perda oke masalah apa reklamasi nanti dia bikin lagi ngajuin lagi ya urusan nanti walaupun seharusnya harus ada di awal kan begitu apakah ini karena memang masih laut sengaja reklamasinya belum atau gimana nah yang jadi masalah kalau misalnya perdanya ini untuk pemukiman untuk pemukiman lalu kenapa yang ini semua warga dibebaskan tanahnya pemukiman siapa jadinya nah itu nah itu justru itu justru itu kita harus evaluasi ini ada apa siapa yang memesan kan begitu ya Pak ya kan kalau masalah teknis pensertifikat iya kita udah paham itu masalah membatalkan sertifikat iya kita udah paham itu gitu ya tapi saya sebetulnya kesani warga kesini itu untuk mempertanyakan bagaimana ini BPN gitu kedudukannya bukan masalah teknis gitu loh Pak nah gitu terkait penerima sertifikat tentunya kan sebagai pihak administrator ya Pak ya kami hanya mengawinkan semua data-data fisik dan urinis yang sudah ada termasuk data-data yang kami peroleh dari instansi yang ini terkait ya dalam hal ini mungkin seperti yang disampaikan kuastif itu ada kaitannya juga dengan RTRW makanya perdanya itu memang sudah terbit kami sesuaikan dengan itu tadi terkait pengukuran mungkin dan biasanya sudah disampaikan terdapat tadi terkait reklamasi terkait reklamasi itu boleh dikeluarkan oleh tiga ada tiga pihak yang disampaikan melakukan ini dari pemerintah daerah tempat dari kematian kelakutan perikanan dan dari tergantung dari dimana zona dia akan direklamasi dan keputusan cara konsultan seperti apa mengenai SHGB dan anak milik ini Bapak bilang nanti bagaimana ya sedangkan saat ini terus terang kalau kami disini tidak punya datanya ya Pak jadi saya mencoba untuk melihat dari data yang Bapak sampaikan sampaikan kan tadi citranya laut yang kami juga sih belum tahu real eksisting apa kalau untuk tahu eksisting kami harus bersurat dan minta data dari kantah apakah benar menurut tangkap saja memang misalnya Bapak kan menanyakan bagaimana nanti terkait itu apakah mereka akan tinggal di atas laut seperti itu kan tadi Surija bisa terklamasi dan kenapa diberikan sekarang padahal mereka belum menempati jadi ini kan pemberian perpanjangan akar pastanan ya Pak jadi kalau pemberian itu di kami datanya adalah eksistingnya seperti apa nanti rencana penggunaannya seperti apa jadi mungkin kemungkinan ya Pak ya data yang masuk ke kantor pertahanan itu adalah memohon nantinya rencana kami akan jadi rumah gitu jadi makanya dikeluarkan lah kemungkinan ya Pak makanya dikeluarkan jadi HGB itu kalau pemberian bukan berarti eksistingnya sekarang sudah dilaksanakan sesuai itu tapi kalau itu ranahnya perpanjangan sertifikat itu pasti dia sudah ada ya bisa ketahui bahwa eksisting sekarang harus sesuai dengan itu mungkin seperti itu sih iya iya terima kasih Bu cuma saya harus koreksi lagi mengenai yang tadi reklamasi ya Bu itu saya bisa pastikan kalau reklamasi semuanya harus presiden harus negoro nggak bisa hanya nggak bisa hanya kementerian bukan itu kan dia harus kalau reklamasi kan bisa dari tiga peta tadi itu ada di peraturan iya cuman Pak Yung hukumnya tetap keputusan presiden karena ini penambahan wilayah negara sekarang kalau misalnya tidak bukan presiden yang menentukan bahwa ini reklamasi terus ini wilayah siapa nah ini Pak kalau tanah untuk reklamasi itu statusnya kan tanah yang dikuasai langsung oleh negara ya Pak ya jadi untuk kewenangan bukan presiden yang meletapkan tanah reklamasi Pak tapi sudah ada perintah kewenangan seperti dari mungkin yang disampaikan Bu apa namanya Bu Lydia ada apa ada pembagian kewenangan gitu Pak nah yang setahu saya itu ada yang terbitkan izinnya oleh KKP Kementerian Kota Perikanan gitu Pak astaga ya untuk yang lainnya mungkin Bo Lydia yang yang bidangnya disana lebih mengetahui lagi ya kita bisa bercermin lah dari dari reklamasi Jakarta ya itu kita bisa bercermin sama satu lagi perkara yang saya tanganin Balikpapan nggak bisa jalan nggak bisa mau izinnya lingkungan hidup udah ada KKP ada sudah nggak bisa jalan di Balikpapan saya pernah tanganin gitu Bu ya nggak bisa gitu loh Bu karena ini udah wilayah negara kalau misalnya tidak payung hukumnya bukan presiden yang menentukan nggak bisa gitu loh Bu ya jadi kalau misalnya kita mau bicara reklamasi atau mungkin kalau kita bicara kemungkinan-kemungkinan semuanya kan bicara kemungkinan semua apa bisa jadi ini adalah karena dulu reklamasi Jakarta gagal dia selundup kan ini kan bisa jadi begitu itu nah pertanyaannya bagaimana kita mengantisipasinya kan begitu Pak ya ini kan kemarin dulu itu kita dengar hiruk pikuknya masalah reklamasi Jakarta sampai ke sini apakah ini bagian kan begitu apa bagian dari yang rencana dulu itu kan sampai Kabupaten Tangerang apakah ini bagiannya kalau itu memang bagiannya clear nggak ada masalah kalau memang ini bagian dari reklamasi itu tapi pertanyaannya kenapa mesti pakai begini kenapa mesti pakai tangan warga kan begitu ya biar kita nggak menebar kan sebenarnya kita bicara yang faktual aja yang ada di lapangan dan bagi apa yang tercatat kalau tadi kan itu asumsi atau wacana ya reklamasi bisa benar bisa nggak tapi yang disampaikan Mbak Asit misalnya itu kemungkinan jadi kita bicara faktual misalkan tadi pertanyaan Bapak mengapa laut bisa disertifikatkan lalu bagaimana BPN bisa melakukan ukuran apa mengukur terakhir terkait dengan mafia tangan pertanyaan tadi ya mengapa laut itu bisa disertifikatkan eksistinya tadi kami belum ke lapangan tapi yang jelas kalau di tata ruangnya itu kemungkinan kemungkinan dan jika memang Bapak merasa ada kesalahan atau kemasuhan atau ada warga yang dirugikan dengan terimpinan sertifikat tersebut tadi Bapak bisa ajukan gugatan batakan jika memang dianggap itu mengganggu kehidupan mata pencarian melayang kan kalau di maaf tadi jam baru Bapak itu kan tadi ada galangan-galangan galangan ya bambu-bambu ya maksudnya gitu itu itu bisa juga sebagai dasar juga untuk mengajukan keberatan ke APH ataupun masyarakat siapa masyarakat yang merasa dirugikan dengan terbeda sertifikat tersebut atau nama yang dicatut misalnya tadi Nasrullah ya dia udah merasa tapi kok namanya dipakai nah itu juga dia bisa sebagai membuka gitu Pak mungkin jadi maksudnya kita kembali kepada hal yang sepatu aku kalau reklamasi kan itu simpelnya asumsi ya wacana asumsi dan kita juga gak tahu siapa di bagi itu sebenarnya kami kan sebagai pelayanan pelayanan gak bisa menolak jadi ketika ada masyarakat yang mengajukan permohonan ketika syarat-syarat sudah lengkap sudah oke maka kita gak punya alasan untuk menolak gitu permasalahan nanti di kemudian hari tengah tadi ketemukan bekas yang disampaikan itu palsu atau bermasalah ya ini yang harus dilugat dan bisa dibatalkan iya iya Pak bukan laut sebelumnya ada laut gak ada nelayan gak ada gak ada hanya akses aja kan bukan dimanfaatkan masyarakat untuk tidak memang hanya akses aja kan laut lepas kan laut lepas jaring apung ya ya ada tapi gak gak sebanyak sebanyak ini ada gak yang jarum apung gak ada akses publik ya akses dari sini warga ini masyarakat nelayan itu ada yang menghalangi atau memang gimana Pak ke pantai ya menurut saya sih Bapak sama Ibu ini belum gak paham ini kita bicara masalah teknis semua ini ya ini gak paham ancaman apa yang ada di depan kalau menurut saya mau izin ya Pak ya sepertinya kami ya ya gak gak ketemu ini kita pembicaraan Pak ini kami melaporkan ini ada dugaan kuat ya jual beli tanah ini ada yang diuntungkan ada yang sebagainya dan ini nyampe nyampe ke pemerintah daerah kami menduga yakin itu nyampe gitu loh Pak jadi menurut saya kalau kita bicara masalah teknis kemungkinan yang ada di depan saya memang gak nyambung kami kita gitu ya gak nyambung jadi kita harus berbicara dengan yang lebih paham bukan hanya teknis gitu loh ini kami sudah barusan dari KPK dan kami sudah selaporkan semuanya gitu jadi bukan terkait teknis bagaimana membatalkan sertifikat enggak bukan masalah itu gitu loh ini ada permainan di belakang ada behindnya gitu loh jadi kita gak match ini yang kita yang saya sampaikan dan yang disampaikan ke kami juga agak kurang match jadi gini Pak izin itulah yang dari awal tadi saya sampaikan jadi ini ceritanya kita bercerita utuh tetapi memang banyak iya ngomong di belakangnya yang memang kita sendiri gak match tidak tahu kondisi di lapangan seperti iya iya jadi makanya jadi saya saya ngomong pun gak nyambung membuat saja kronologis ya Pak Tegar ya jadi semuanya diceritakan tertulis nanti ditembuskan ke apa ditujukan ke kementerian nanti kita nanti masing-masing unit kerja ya memang berkompetensi itu ya artinya kita bapak dengan membawa informasi yang penuh lah dari daerah sedangkan kita memang hanya teknis iya kita juga tidak tahu tentang apa depannya iya hanya mengetahui informasi kedatangan bapak melalui press release ini saya koordinasikan ke kantapun tidak tidak komplit ya data-data yang disampaikan gitu jadi memang karena aksinya itu unjuk rasa ya terimpor dari teman-teman di wolda unjuk rasa yang tidak langsung efeknya akan ada audiensi ya itu apa setidaknya kalau memang tidak ada kalau memang bapak-bapak yang disini sudah membawa tadi yang disampaikan Mas Baras surat disertakan kronologis dan juga dokumen-dokumen terkait pendukungnya itu lebih bagus sebelum persuratan mesti buka ya masih berarti ada persuratan mesti disampaikan sebelum itu memperajari bahkan tanpa unjuk rasa pun kalau memang itu sudah diketahui teman-teman teknis kita bisa sharing session lah gitu istilahnya kita bisa berkoderasi lebih lanjut mungkin mau datang langsung kita akan akan model juga gitu berdiskusi lebih lanjut jadi lebih matching ya bener tadi yang dikatakan Mas Baras juga karena kalaupun minta penjelasan teknis ya kita iya iya gak nyambung jangan sembung jangan sembung memang dari awal kan sudah saya sampaikan bahwa memang kita belum mendapatkan informasi secara konkret dan aktual ya di lapangan lebih baik langkah selanjutnya kita daripada memperpanjang diskusi yang mungkin ya ya kami itu bisa kalau memang sudah bawah sekarang bisa langsung disampaikan ke teman-teman di kesuratan untuk bisa kita follow up ke direktoran teknis yang menangani substansi yang diadukan seperti itu Pak ini ini menambahkan siap karena tadi ada mention dari bapak ya bahwa ada KKPR yang terbit mungkin bisa diidentifikasi dulu mungkin nanti jadi bagian yang ikut dijelaskan di surat siapa itu oh iya bagikan apakah terbit atas nama siapa kemudian kewenangan yang menewitkan siapa di KKPR itu kan ada teman tangannya Pak KKPR kan kita bagi habis kewenangannya ada yang Menteri ada yang Gubernur ada yang ada yang ada yang kemungkinan diuntungkan ada yang kesan seperti itu saya tangkap tadi dari penjelasan Bapak mungkin dari hasil identifikasi Bapak tadi kan bisa ketahuan siapa oh iya berarti saya tulis secara detail ya baik silahkan kami akan merespon nanti dari secara resmi mungkin lepas lepas unit kerja juga informasi-informasi sebagaimana yang mungkin memenuhi rasa penasaran Bapak lah yang tadi ingin ditanyakan kepada kita iya boleh karena balik lagi Pak kalau memang ada KKPR yang terbit sampai dia bisa terbit artinya dia punya dasar mungkin mirip dengan menggunakan dari PHP itu tadi punya dasar bisa terbit tinggal bisa terbit dengan AKPRnya sekali lagi mengulangi tadi yang disampaikan Bapak bahwa KKPR itu eh RTRW itu rencana-rencana ruang itu adalah dokumen perencanaan 20 tahun Pak yang terpanjang sebetulnya dan kemudian itu apa namanya bisa diterbitkan oleh AKPRnya bisa sesuai kemenangannya ya mungkin kalau memang ada laporan atau data yang bapak punya dilampirkan saja di suratnya nanti kami bantu juga telusuri karena kami di pusat juga bisa ikut menelusuri dokumen-dokumen TKPR yang diterbitkan bahkan yang bukan dikemenangan kami sebetulnya karena kami peminanya mungkin itu tambahan dari ini sudah cukup cukup nanti ini izin ya mungkin nanti kami lengkapi laporannya gitu ya secara detail karena yang ini gak terlalu detail harapan sih kami sih sebetulnya ya bertemu dengan yang lebih pas gitu ya biar tapi ya gak apa-apa sebenarnya ini udah paling pas panjangnya memang tidak mengetahui cerita lebih tepat lagi ijin Pak越ri mungkin bisa ke kantar ya karena kemarin kan baru koordinasi dengan teman-teman di peuda yang diwakili oleh salah satu dan saya gak tau siapa yang mewakili tuh mungkin 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 pengen di lokasi-kasi yang terkait jadi saran saya kalau memang ingin berdiskusi terlebih dahulu sebelum bersurat Pak越ri dan teman-teman bisa ke kantar upot enbok Tangerang diskusi mungkin akan menemukan lebih banyak informasi karena mereka sudah memahami secara lokus ya, lokus dan juga mungkin kronologis, tanah itu sampai bisa keluar dari seketika, itu kan dari teman-teman kantor Tentang Rang. Jadi saya sarankan seperti itu untuk datang dari daun ke sana mungkin dari data-data sana, kalau memang Pak Hendry dan teman-teman ini masih dirasa ada yang kurang pas atau ada yang dibutuhkan secara detail terkait data-data terkait, silahkan bersurut ke kami. Baik tidak mengurangi detail isi surat yang harus kita respon ya. Kami rancang dulu suratnya secara detail nanti kami kirimkan. Seperti itu mungkin. Terima kasih banyak Cukup ya, saya rasa cukup. Terima kasih atas kedatangan dari AMA. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak, makasih Ya, cukup Pak, izin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.